Hi guys, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayeli, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini, teman-teman welcome di update for bitcoin, jadi kita akan membahas untuk posisi bitcoin, sebetulnya kalau misalkan kita lihat pergerakan, banyak banget yang nanya ya, kayak kan setelah kemarin keluar, rilis data CPI, menunjukkan bahwa ternyata CPI US itu parah gitu ya, kenapa pergerakan sepekan ini malah cenderung naik, jadi menurut saya ada beberapa faktor, salah satu yang berpengaruh juga adalah kalau kita lihat pada sepekan ini, itu sebenarnya nggak terlalu banyak aktivitas dari US ya, aktivitas baru akan meningkat lagi itu pada pekan depannya, berarti di kisaran tanggal 28 Juli ya, dimana kita lihat disini ada FOMC statement, terus ada interest rate decision, ada FOMC press conference, dan ada GDP juga akan dirilis pada tanggal yang sama, cuma bedanya kalau misalkan di US itu 2 hari yang berbeda ya, yang jam 1 itu adalah sehari sebelumnya harusnya ya, tapi ya saya nggak tau lah untuk precise-nya seperti apa ya, tapi yang pasti gini guys, kalau divide interest rate decision-nya dan press conference-nya itu diadakannya itu pada 1, sorry, pada tanggal 28 Juli dari Kamis, waktu dini hari jam 1 pagi, nah kalau misalkan untuk GDP-nya, itu malamnya, 19.30 atau jam setengah 8, jadi bakal ada fluktuasi pasar menurut saya yang lebih signifikan pada pekan depan, kalau untuk pekan ini, istilahnya market crypto itu bergerak bebas ya, dia bisa menentukan mungkin mau di-release rally dulu, mungkin rebound dulu, untuk mencari opportunity, para whales kemudian nanti bisa exitkan kembali barang-barangnya mereka, ya, istilahnya beberapa dari kita yakini bahwa posisi pergerakan market sekarang itu tuh, apa ya, ibaratnya kurang ideal lah untuk spot market, dalam artian buat kita trading yang di spot atau yang kita pegang yang bener-bener coin-nya, karena untuk kemudian kita berbicara untuk investment, long term, para whales, entah ya, kalau menurut saya sih mereka belum bener-bener bisa interested atau tertarik dengan kondisi market seperti sekarang ini, kenapa? karena, untuk fair ngomongnya ya, karena posisi daripada ekonomi Amerika sendiri, ya, karena sekali lagi ini saya udah sering banget nge-review soal hal ini, buat teman-teman sekalian, dan saya nggak pernah bosen ngebahasnya, karena makro ekonomi sekali lagi saya katakan, terutama dari perspektif United States of America, atau si Amerika, itu bakal memberikan pengaruh paling besar lah untuk market crypto, kenapa? karena reason-nya simple guys, ya, market cap terbesar saat ini datangnya dari mereka, gitu ya, biggest-nya gitu loh dari Michael Saylor, terus dari si Elon Musk, semua datangnya dari Amerika, duit-duit istilahnya, duit flow money-nya, jadi, kalau misalnya kita, kenapa sih kita perlu bahas ekonomi Amerika, ya, itu reason-nya, salah satunya, faktor penyebabnya, dan sekarang ini posisi kita, kemarin kita udah sempat bahas ya, jadi, in the end, kita ngelihat ini adalah 5 wave pergerakan, which is A, B, C, D, dan sekarang kita udah di bagian pucuk daripada si bare flag, ya, kalau misalnya teman-teman bilang ini adalah bare flag pattern, terus ada yang percaya bahwa ini double bottom, berubah jadi bare flag pattern, tadinya mungkin double top, terus sempat, ya, triple top, banyak banget guys, ya, kalau misalnya pattern traders, cuman bagi saya, simpelnya gini aja, daripada kita pusingin, ya, pattern apa yang terbentuk di sini, terus gimana probabilitasnya, mana yang lebih tinggi, dan istilahnya, apa yang berpotensi terjadi setelahnya, ya, kalau bagi saya, mungkin saya akan bereaksi aja atas apa yang ditunjukkan oleh si pasar, dalam arti dari segi price action-nya, saat ini, kalau misalkan saya hilangkan si bare flag-nya itu, ya, let's say kayak gini, guys, sorry, jembak yang ini, tanggung, udah ada ininya ya, chart-nya ya, nah, let's say kayak gini, guys, let's say ini saya hilangkan, basically, kita cuma lagi ngetest si resistance yang sebelumnya, jadi ini memang masih ada resistance yang juga merupakan area penting, kenapa? karena sebelumnya, dia sempat ke hold, ini kalau buat time frame jam, ya, hourly, 4 jam, 1 jam, ini sebelumnya sempat ke hold, habis itu, boom, significant drop, nah, ini bisa memicu keributan, lah, istilahnya, keributan dalam arti mungkin akan ada orang yang mau share, akan ada orang yang mau take profit, akan ada orang yang mau exit the market, pertanyaannya, well, kita kayak gimana? apakah dia sudah, menurut dia, harga sekarang itu sudah ideal untuk kemudian dia bisa jualan? nah, itu yang jadi pertanyaan kita, ya, kalau misalkan mengacu tidak pada hal tersebut, kita mengacu pada exponential moving average, somehow, kita melihat dia successfully mulai break dari 34, loh, guys, ya, jadi, exponential moving average yang 21 sudah di take out, which is sudah close, lalu sekarang exponential moving average 34, itu lagi berusaha di close, dan kebayang nggak sih, teman-teman, kalau somehow Bitcoin, itu bisa reclaim exponential moving average 55 nah, mungkin, skenario kita akan sedikit lebih ter-extend, lebih panjang, situasinya jadi seperti waktu kondisi di sini, ya, ini takes time banget, karena setahu saya ini lebih dari 1-2 bulan, ya, terakhir itu Januari, kemudian breaknya itu di April, berarti hampir, ya, 3 bulanan lah prosesnya, ya, kalau untuk saat ini kan kita baru melihat Juni, nih, Juni ketemu Juli, lah, ya, Juni ketemu Juli, baru sekitar 1 bulan, kalau misalkan yang terjadi ternyata dia berhasil break somehow dari exponential moving average, berarti wheels kita itu ada rencana untuk sedikit lebih menaikkan harganya before mereka memutuskan untuk taking profit lagi, kenapa saya katakan demikian? simple-nya aja, disini ada lower high, disini ada lower low, disini ada lower high, disini ada lower low, so, pastinya, either antara disini lower high-nya, atau disini lower high-nya, or even agak sedikit di atasnya, lower high-nya, itu still lower high, guys, dalam artian, kalau misalkan berdasarkan kita berbicara only technical analysis, downtrend itu terdiri atas lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and seterusnya, dan posisi sekarang, itu menurut saya masih valid, kita katakan demikian. Let's say kita gunakan Fibonacci refreshment, kita munculkan area-area yang berpeluang menjadi area retracement-nya kita, makanya namanya retracement, disitu ada 38,2, 50, dan 61,8%. Jadi, apakah possible Bitcoin naik dulu ke 50 before dibanting? Bisa. Apakah possible juga Bitcoin naik ke 61,8 sebelum dibanting? Bisa juga. Apakah di 38,2 terus sedikit fake out habis itu dibanting? Bisa juga. Banyak banget skenario yang bisa terjadi. Tapi yang pasti adalah semua ini, itu fungsinya sebagai lower high untuk Bitcoin. Saya rasa seperti itu. Kalau misalnya kita melihat, untuk saat ini, apakah ini dikatakan sebagai area bottom ya? Sampai dengan detik ini, ya, ini tentu saja adalah bottom yang terlihat. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar sudah bottom untuk bear market? Kalau menurut saya sih, belum benar-benar bear market. Eh, sorry, maksud saya belum benar-benar sudah bottom di bear market. Kenapa? Ada satu faktor lagi yang juga berpengaruh, yaitu Bitcoin halting, yang udah pernah kita bahas juga based on historical datanya. Jadi, dari sana kita mungkin bisa mendapatkan informasi. Karena faktanya, banyak orang bilang 30 ribu itu bottom waktu lalu. Ternyata berhasil di break. Habis itu, all time high 2017 bakal jadi bottomnya. Ternyata 19 ribu kemarin dilewatin sampai 17 ribu. Lalu, weekly moving average 200 nggak bakal ditembus. Rupanya, weekly moving average juga akhirnya ditembus. Jadi, apakah mungkin Bitcoin masih akan ada satu kali penurunan lagi? Menurut saya, it's really-really possible ya. Dengan posisi pergerakan saat ini, menurut saya, saya nggak ngeliat adanya tanda-tanda recovery yang begitu cukup signifikan dari pergerakan saat ini. Jadi, tetap kalau dari saya personally, mungkin di mid to long term. Apalagi nanti akan ada kenaikan suku bunga di akhir bulan ini. Belum lagi diiringi dengan kondisi GDP yang kita belum tahu rilisnya seperti apa. Cuman kemarin saya lihat beberapa udah mulai berspekulasi bahwa rilis data GDP-nya kali ini akan turun juga mengikuti posisi di China yang sekitar rilisnya itu 2 mingguan atau 1 mingguan yang lalu. Jadi, banyak banget faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi, selama CPI, rilis CPI sampai dengan saat ini, itu kalau kita lihat sebenarnya waktunya bisa dibilang cukup senggang lah. Istilahnya untuk US, tidak terlalu banyak aktivitas pasar yang terlalu berlebihan. Jadi, di situ bisa menjadi satu faktor juga untuk Bitcoin saat ini, relief rally dulu. Istilahnya rally ini fungsinya adalah untuk mencari lower high-nya dari pergerakan sebelumnya. Dan kalau misalkan di-breakdown sedikit, progress-nya, kita udah sempat analisis juga. Saya pikir ini overall movement-nya lebih ke arah wave 1, wave 2, lalu sekarang kita sedang ongoing menuju ke, sorry, wave 3. Dan untuk proses wave 3-nya, ini kita bisa lihat, kita bisa pecah juga prosesnya dari wave 1, A, B, potentially C wave corrective pattern, habis itu dia rebound lagi ke wave 3, and then 4, dan terakhir menuju ke wave 5. Dan untuk bagian atasnya, itu sejauh-jauhnya bisa sampai ke kisaran 25.000 dollar. Kalau misalkan kita beruntung melihat bullish-nya kita atau buyers-nya kita itu kuat banget atau strong banget ya, kira-kira ini bisa sampai kisaran 25.000 dollar guys. Dan 25.000 dollar, kalau misalkan di time frame daily, itu kita lihat adalah merupakan area Fibonacci 50% dari swing high to swing low terakhirnya. Jadi kalau misalkan kita lihat pergerakannya saat ini, hanya jika Bitcoin masih mampu bullish, maka syarat utamanya adalah, saya akan keluarkan cat kosong aja supaya teman-teman nggak bingung. Nah, yang terlihat di sini adalah kita memiliki Exponential Moving Average sebagai support-nya kita, plus kalau teman-teman mau tambahkan lagi, terdapat sebuah trendline. Jadi di area itu, di mana tempat Exponential Moving Average bertengger, diiringi dengan si trendline, itu bakal menjadi support yang menurut saya sangat powerful. Dan kalau misalkan support-nya berhasil di break, somehow berarti posisi kita untuk melihat dia back to bullish, itu menjadi lebih kecil probabilitasnya. Artinya, yang berpotensi terjadi setelahnya adalah kembali ke skenario si Bear Flag Pattern ini, which is rejection terjadi pada E-Wave-nya, and then potentially kita bisa melihat dia turun mungkin lebih cepat di luar dugaan kita, sebelum menunggu GDP ataupun menunggu The Fed Interest Rate Decision pada tanggal 28 Juli mendatang. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian, mungkin saya tambahkan satu lagi aja untuk resistance-nya, supaya teman-teman punya gambaran, karena kalau misalkan ini berhasil di break, simpelnya Bitcoin harusnya masih bisa melanjutkan penguatan. Tapi kalau misalkan somehow 22.900 kembali ter-reject, seperti yang terjadi tadi pagi, ya ini menurut saya crazy banget sih, sesi Asia selalu nge-pump ya berapa hari terakhir ini. Jadi begitu jam 4, jam 5, open sesi Asia di jam 6 pagi, langsung melejit ya, kemudian di jam 7-nya kita langsung melihat dia rejection begitu signifikan, dan rejection ini wajar. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan ya, akan ada retail-retail yang berpikir bahwa ini top of the bear flag, which is include kita, kita juga melihat itu, cuman yang pasti adalah, apakah di sini kita akan mendapatkan reaksi yang ideal untuk melihat Bitcoin itu benar-benar bisa breakdown, bahkan mengejar ke level terendah yang terbaru. atau ini adalah, bukan kita bilang manipulasi ya, istilahnya ini adalah semacam challenge buat kita, apakah kita di sini akan terjebak dalam skenario yang mungkin sudah disiapkan oleh para whales kita, which is, mereka nggak akan jual di sini, karena, oke guys, gue tahu, lu pada lagi pada happy, ya, lu pada lagi ngelihat ini as an upfront, so I'm gonna give you more buy, ya kan, more buying opportunity, jadi ketika kita semua sudah mulai long, 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 sudah mulai kira-kira, sudah mulai euphoria, sudah mulai banyak lagi yang masuk ke market, and then suddenly, mereka start selling, ya, pertanyaannya adalah, di mana mereka akan start selling, 23.000, 25.000, or 26.000, based on FIBO, 61.8%, atau bahkan best case scenario, yaitu di 28.500 dolar, ya, kira-kira itu aja teman-teman untuk update saya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan dari yang saya sampaikan, saya tidak jelaskan lagi, karena tadi sepertinya saya sudah jelaskan cukup detail ya, buat teman-teman sekalian, nah, saya rasa itu aja, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini, hopefully bisa memberikan informasi, dan bisa memberikan referensi analysis, atau secondary opinion, thank you so much, God bless everyone, have a nice day, cheers, and goodbye. bye.